Saya sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi, iPhone 13 per hari ini 24 November 2024 harganya itu ada di Rp 8.300.000 Dia green pill, brand new, garansi resmi, udah nggak ada kompromis sama sekali Kalau teman-teman membeli iPhone 13 di tahun ini, apa saja sih relevansinya dan catatan apa yang perlu kalian perhatikan, yuk kita lanjut ke studio Ya kalian nggak salah denger, iPhone 13 brand new, masih green pill, harga SRP-nya per hari ini itu sudah ada di Rp 8.999 di website resminya iBook Tapi kalau kalian perhatikan di marketplace kayak di Tokopedia, itu dengan voucher kalian bisa mendapatkan di harga Rp 8.3 juta, kalau di Shopee ada di harga Rp 8.5 juta Dengan harga Rp 8.000.000 ini, iPhone 13 sudah sangat turun drastis ya Di awal rilis di Indonesia, akhir tahun 2021, itu ada di Rp 14.999 atau Rp 15.000.000 Sekarang ada di angka Rp 8.000.000an ya, turunnya kurang lebih 40%, hampir setengahnya Nah sekarang relevansinya seperti apa sih, saya akan sebutkan satu per satu Pertama, dari sektor performanya, meskipun iPhone 13 ini sudah berumur 3 tahun, prosesor A15 Bionic di tahun ini itu masih sangat relevan Coba kita bandingkan beberapa prosesor flagship di tahun ini, dan bahkan di rentan harga yang sama kayak Xiaomi 14T Pro dan Samsung Galaxy S24 FE Ternyata single core di Geekbench 6-nya, iPhone 13 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keduanya Tapi kalau sudah ngomongin multi core, S24 FE lebih tinggi, bahkan Xiaomi 14T Pro itu jauh lebih tinggi ya, ada di Rp 6.900an poin Bahkan kalau kita tes GPU-nya, iPhone 13 itu justru paling tinggi di antara keduanya Ini salah satu benchmark yang bisa saya bandingkan ya, antara Android dan iPhone Geekbench 6 ini sistemnya kurang lebih mirip-mirip, kalau Antutu itu agak berbeda Jadi ya, dari Geekbench 6 ini kita bisa membayangkan bahwa ternyata iPhone itu punya jangka waktu pakai yang cukup panjang Masalah performa ini Mungkin yang jadi catatan, RAM di iPhone 13 ini ada di 4GB, ketimbang iPhone 14 itu sudah ada di 6GB Tapi untuk keperluan sehari-hari, jelas nggak ada masalah yang berarti sih, masih lancar-lancar dan gercep banget Kemudian untuk sektor baterainya, ini juga masih cukup relevan ya, iPhone 13 Kebetulan iPhone 13 ini baterai health-nya masih di 100% Baru kurang lebih 1 minggu yang lalu ya saya beli iPhone 13 ini Dan ketika saya bawa liburan ke Bandungan, full data seluler, ternyata SOT-nya bisa tembus di 7 jam Bahkan hari kedua, itu masih ada tambahan 1 jam lagi, jadi bisa tembus di 8 jam Jadi jangan khawatir soal baterainya, mungkin catatan dari baterai iPhone 13 ini ya, kecepatan chargingnya Itu cukup lama ya, butuh waktu kurang lebih 1 jam 32 menit untuk bisa dapat full 100% dari 10% Tapi kalau teman-teman nunggu dari 0-50% ya kurang dari 30 menit sih Kemudian untuk desainnya, ini masih masuk-masuk aja seperti iPhone 15 Cuman finishingnya glossy ya, nggak kayak iPhone 15 yang sudah matte Kemudian bagian framenya ini juga metal, bahannya aluminium Tapi dia ngotaknya nggak curve kayak di iPhone 15, jadi masih kerasa tajam Tapi sudah cukup termaafkan, karena dia HP-nya ringan, kemudian ya tergolong tipis juga Jadi nggak terlalu terasa membawa beban, tinggal pakein case aja Kemudian untuk fitur-fiturnya, iPhone 13 ini meskipun base model Tapi fitur-fitur esensial, kayak stereo speaker yang suaranya belum banget Sudah support pengecasan MagSafe juga, IP68, ada SIM juga, dan NFC By the way, untuk NFC-nya ini ternyata di menu settingnya saya mencari NFC Atau kepanjangan NFC juga ternyata nggak ada Tapi dia itu sudah langsung aktif ya, jadi tinggal tempel aja kartu etol teman-teman Jadi pop-up-nya nggak usah nyari-nyari menu NFC-nya dihidupkan atau tidak Ini sudah langsung aktif Kemudian untuk sektor layarnya, iPhone 13 ini memiliki panel OLED Dengan ukuran 6,1 inci Menurut saya sebenarnya secara kualitas cukup relevan ya Karena layar OLED-nya ini benar-benar cukup memanjakan mata Untuk keperluan multimedia juga cukup puas Bezel-nya ini cukup simetris Cuman catatannya bagi kalian yang sudah pernah nyobain 120Hz iPhone 13 ini masih di 60Hz Kenapa saya bisa bilang layarnya masih relevan? Ya iPhone 16 sekalipun yang best model itu juga masih 60Hz Ya mungkin teman-teman yang merasa dia tidak memiliki dynamic island Ya terlihat iPhone agak lama sih Karena mulai iPhone 15 best model kemudian 16 best model itu sudah dynamic island Kemudian untuk software-nya ini sudah saya update di iOS 18.1.1 Ternyata ini juga memiliki experience yang sama ya Seperti iPhone 15 yang sudah saya review Dia custom-nya sekarang sudah lebih luas lagi Kemudian secara privasi di iOS 18 juga ditingkatkan Bahkan terlihat fresh juga ya iPhone 13 Setelah di update di iOS 18 Saya sudah membahas di review iPhone 15 Kalian bisa cek di sini Dan untuk software update-nya menurutku juga masih cukup relevan Karena dia masih berumur 3 tahun Masih ada perkiraan sekitar 3 tahun lagi untuk update software si iPhone 13 ini Kemudian untuk sektor kameranya Meskipun dia sudah berumur 3 tahun Ya jelas masih sangat relevan di tahun 2024 ini Bahkan iPhone XR yang jauh lebih lama ketimbang iPhone 13 Di TikTok itu warga net itu masih membahas dan membanding-bandingkan Apalagi yang varian terbaru Dengan sensor yang lebih besar dan fitur-fitur yang lebih banyak Kayak photographic style Bahkan cinematic mood mulai iPhone 13 series itu sudah diperkenalkan Buat hasil fotonya sendiri Saya cukup apresiasi memang iPhone itu memiliki akurasi warna yang terbilang kelas wahid Konsistensi antar lensanya Kalau cahaya yang melimpah Bahkan diminim cahaya sekalipun Dia cukup konsisten antara kamera utama dan kamera ultrawide-nya Cuman memang kemarin pada saat saya mereview iPhone 15 Dengan adanya 48MP Itu experience-nya agak berbeda ya Kelemahan di iPhone 13 ini karena masih di 12MP untuk main kameranya Maka dia mode potretnya cuman bisa satu kali aja Gak sedramatis iPhone 15 Kemudian untuk videonya semua resolusi kameranya bisa 4K 60fps Bisa dibilang kalau kalian mencari video kualiti terbaik di rentan harga 8 juta Ya iPhone 13 ini adalah jawabannya Nah itu tadi adalah beberapa hal yang masih relevan dari iPhone 13 jika kalian beli di tahun ini Ada beberapa hal yang perlu saya singgung lagi sih yang menurutku agak mengganggu ya Atau kurang begitu relevan Yang pertama lagi-lagi lightning port ya iPhone 13 ini masih menggunakan lightning port Kecepatan data transfernya cuman 480 MB per second Ini lambat banget Kemudian yang selanjutnya dengan lightning port ini ya kalian agak repot ya Kalau kalian menggunakan aksesoris yang sudah support USB Type-C Maka kalian merasa terpenjara dengan lightning port ini Apalagi kalau sedang traveling perlu membawa 2 kabel itu merepotan ya Kemudian yang perlu jadi catatan ini gak yang deal breaker banget Tapi kalian perlu tahu dan gak semua orang tahu ya Just informasi aja Jadi iPhone 13 ini meskipun dia bisa update di iOS terbaru Tapi fitur AI atau Apple Intelligent belum bisa digunakan di iPhone 13 ini ya Mulai biasanya itu di iPhone 15 Pro, 15 Pro Max dan iPhone 16 series Dan pesaratannya harus RAM nya 8 GB Tapi biasanya tetap saya bisa akalin sih dengan menginstall Gemini Dan untuk mengakalin Samsung keyboard Fitur AI yang kita bisa ketik kata-kata yang baku Bisa lebih profesional ya Saya menggunakan Swift keyboard ya Jadi gak terlalu deal breaker banget ya Kalian tinggal perlu effort sedikit aja Kalian bisa mendapatkan fitur-fitur AI Kemudian untuk green screen Itu sering terjadinya di varian 13 Pro dan 13 Pro Max ya Untuk base model Terutama untuk badge yang terbaru Itu saya belum mendengar bakal mendapatkan green screen Jadi gak usah khawatir beli iPhone 13 Jadi itu tadi adalah alasan relevansi Dan hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli iPhone ini Di harga 8 jutaan kecil Ini bener-bener iPhone terbortid di 5 tahun terakhir ini sih Menurut saya Mau ke iPhone 14? Nanggu Mau ke iPhone 15? Meskipun harganya juga turun Tapi sudah masuk di belasan juta Ini masih oke banget sih Jadi gimana? Kalau kalian tertarik dengan link pembeliannya Langsung aja teteh di layar Atau cek infonya di deskripsi di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out